Hai hahaha ini sekarang kita kebagian bikin motor trail lagi dengan menggunakan shock KLX 150s enggak ori yang ori mahal karena kita akan budgetnya kita pres biar agak murah seperti kalau teman-teman yang udah nontonin atau ikutin video saya ini kita akan bikin Shizuki eh Shizuki Shizuki Satria FU yang akan dimodifikasi menjadi motor trail karena sasisnya udah ada yang berasal dari sasis motor ninja yang dulu pertama ini saya akan bongkar dulu si mesinnya dari sasisnya selain dari itu kita kira-kira perlengkapan apa yang akan saya pakai yuk kita bahas jadi barang ini yang harganya 600.000 plus 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 dengan yang lain-lain ini harus dibongkar dan dibikin baik dulu tapi sebelum kita bicara masalah ini part-part yang lainnya adalah ini ada berita cukup menarik buat teman-teman bagi saya juga jadi kemarin tuh saya lagi pergi ke Jakarta lagi nyari wheelset dan lain sebagainya ternyata ada paket yang cukup menarik ini eh saya ngomong gini karena harganya fantastis di harga 1,7 juta kita dapat wheelset nih jadi kayak jualan online ya tapi nggak ini memang beritanya bagi saya cukup menarik karena kita dapat velg dari yang W shape dari TDR ya yang saya pakai di motor ninja saya juga makanya kalau teman-teman lihat di sini warnanya ada hitam hitam dan biru karena waktu dulu itu kan si ninja mismatch ya belakangnya warna biru depannya warna hitam jadi nanti akan warna biru di si ninja apa yang kita dapat dengan harga 1,7 juta saat kita pakai velg mod 2118 atau 1619 itu kita petelnya kita dapat hubnya depan dan belakang kita dapat juga si spokeset atau jari-jari ya sama bearingnya 1,7 juta tapi kalau ada juga kalau salah paket untuk Supermoto dimana 1717 kalau nggak salah ya nanti kalau misalnya teman-teman tertarik mau nanya atau mau beli itu saya kasih ada kontak apa kontak WA di bawah jadi nanti bisa nanya-nanya dulu kalau misalnya sekiranya teman-teman mau beli tapi ini untuk website yang akan dipasang untuk di mesin FU yang lagi kita siapin nih dengan rangka dulu rangka KX85 ya dengan boli 85 terus udah itu kita akan pakai distrator dari TDR ukurannya depan 240 belakang ukuran standar lalu si pelknya ini akan dibalut tentunya dengan aduh ban TDR GMX karena bannya memang enak harga masuk akal lah jadi kelebihannya itu ini saya suka nih karena dia apa ya empuk banget bisa dibilang soft soft ya agak boros di aspal ya tapi kalau saat kita di tanah ini enak banget di batu dan di apa namanya di sungai gitu ya asiklah jadi ini ini akan menjadi wheelset yang cukup menarik menarik karena ya sudah teruji sama saya dan saya suka jadi ini barang-barangnya yang akan dipasang untuk di wheelsetnya kita rakit dulu di tempat biasa dimangtotong tapi ingat ya paket ini kalau teman-teman cari itu kedatangnya kayak gini kalian style sendiri udah gitu nanti kalau bosnya bosnya juga nggak belum termasuk jadi kalian harus jediain dan bos bearing sendiri tapi harga segitu menarik selama barang tersedia jadi siapa cepat siapa dapat intinya shockbreaker 600 ribuan atau fork ya fork depan mau motor apapun nah itu tuh kalau yang harga murah meriah tuh pasti ada yang nggak beres penyakit utamanya itu adalah kalau keluhan yang langsung dipakai itu biasanya jeduk-jeduk dia pas lagi ketekan pas bagian Ribbon tuh ngeceduk ada yang salah di dalamnya harus kita perbaiki meskipun ini harganya 600 ribu dengan nambah duit sedikit ini akan berasa mendekati ori lah ya jadi kita akan platelin semuanya untuk bongkarnya kita harus buka dulu bagian atas ini pakai kunci 19 mili jadi yang akan kita lakuin di sini adalah kita periksa dalamnya seperti apa satu biar teman-teman tahu udah gitu kita ganti olinya soalnya biasanya oli bawaan shock begini tuh ya oli biasa-biasa ini masih baru keren memang shocknya baru banget cuman ini nggak akan kita pakai olinya nggak akan dipakai oke sekarang kita buang olinya dulu oke minyak koreng bimuli ya bener nggak kan bisa diminum mau mau sini yang penting olinya udah ada buang lah ya Nah sekarang kita bagian buka bagian bawah ini dengan pakai kunci L6 ini di dalamnya itu ada di bagian suling-sulingnya dia itu ditahan pakai kunci 10 mm jadi kita harus tahan di bagian dalamnya kalau nggak ntar dia ikut muter nggak bisa nggak bisa lepas jadi kita masukin ke bagian dalam sini sampai kita dapetin ke suling-sulingnya nah ini dapat udah gitu baru sebelahnya lagi kita buka nah kalau gede gampang kalau udah kebuka gitu mudah sekali ngebukanya kita tinggal longgarin sampai si bautnya lepas ini baut yang yang bawah itu nahan ke suling-suling suling-suling itu valve ya valve yang untuk bagian di dalamnya ntar teman-teman saya kasih lihat wuhh oli nah ini dia suling-sulingnya suling-suling ini tujuannya untuk ngatur laju itu rebound semua kompresi juga sebenarnya tapi mainnya itu adalah dia main di rebound pas kita lihat ini teman-teman bisa lihat ini adalah peribu atau perbagian bawah per ini adalah biangkeroknya vers kecil ini kalau yang punya KLX asli juga enggak sependek ini lebih tinggi jadi kita harus ganti pilihannya bisa kita ganti dengan originalnya originalnya itu mirip-mirip sama kayak punya Ninja RR dan lain sebagainya itu harganya variatif yang original ada yang Rp28.000 dan Rp20.000 satu piece-nya karena ini saya on the budget dan memang kalau harus nyari ke Kawasaki agak jauh dari sini saya akan diganti dengan nah ini kalau dilihat ini pernya jauh banget yang nasibnya yang sangat pendek satu panjang memang akan mendekin sisoknya sedikit sedikit lah nggak akan terasa sebenarnya cuma ini ini penyakitnya dimana sisokin itu juduk-juduk jadi ini kan kita ganti terus pas kita buka bagian batangnya ini di bagian dalam sini itu biasanya dia tuh cuman oli aja dan harusnya di bagian sini sebisa mungkin ada gris ini enggak ada gris cuman ada oli doang sekalian olinya akan kita ganti karena ini masih relatif baru dan nggak kotor jadi kita enggak perlu bersihin tapi kalau misalnya teman-teman ngoprek barangnya udah dipakai biasanya oli pun enggak warna kuning kayak tadi nggak bisa dipakai buat bikin gorengan ya intinya jadi kita ganti pernya ini lalu kita rakit kembali perakitannya sih pada dasarnya sama tinggal kebalikan yang tadi cuman kita ingat harus dibantu dengan kunci l10 tadi nah di bagian sini disuling-sulingnya kita takkan sampai keluar kita rakit ini merakitnya Oh maaf Pak sebelum dirakit bagian sil ini biar dia tidak awet silnya dan mengurangi gesekan juga ke karet dan ke si batang ya ini kita kasih gris mau banyak juga enggak papa enggak masalah enggak akan terlalu pengaruh ke suspensinya yang penting ini jangan sampai enggak dilumasi sama gris karena kalau nggak dilumasi sil ini umurnya akan sangat pendek di sini kita pasang kucisoknya tadi udah di dalam tujuannya biar kita pas masang si baut baut L yang di bawah yang kesuling-suling ini si sulingnya nggak ikut muter kita tahan bagian bawah terus kita kencengin oke setelah itu sekarang kita tinggal isi oli nah olinya ini kalau yang saya lihat bawaannya itu agak kental dan karena kental ini untuk di medan di tanah ya reboundnya itu agak lambat slow rebound saya nggak suka karena kalau misalnya kita lagi terapasan pasti kita bertemu dengan medannya yang bervariatif sehingga butuh fast rebound pas kita nge-hantem-hantem lubang batu dan lain sebagainya jadi saya akan pakai oli motul bukan oli motulnya tapi oli ini yang 10w semakin encer atau angkanya makin kecil semakin cepat rebound fast rebound semakin gede angkanya berarti dia kental semakin lambat kalau di jalan raya ya 15 20 terus di 10 juga cukup gitu ya kalau di kita main misalnya di trail atau di jalan jelek itu biar fast rebound itu biasanya paling kalau sesi paling kental di 10w kalau misalnya kita butuh yang lebih cepat lagi bisa pakai 7,5 atau pakai 5w isinya berapa isinya itu 225 mililiter jadi kita siapin dulu olinya kita isi 225 mililiter 100 ini ya jadi harus berapa kali ngisi sebenarnya ntar ini saya taruh di sini dulu biar bisa masuk di sini kita masukin 100 karena ini yang pertama pokoknya intinya 225 mililiter untuk kiri dan kanan harus sama sebenarnya bisa pakai oil level cuman karena kalau teman-teman di rumah nggak punya alat untuk suctionnya kita pakai alat ukur begini cukup yang pasti sebisa mungkin sama ini oli kalau kebanyakan gimana sih ini apa dampaknya kadang-kadang teman-teman nanya terus kalau emang dibanyakin gimana kalau kurang gimana kalau dibanyakin ini efeknya pas di laju kompresi itu akan lebih lebih keras karena sisa udara di bagian atas dari oli itu sedikit jadi misalnya ada oli itu sampai ke sini kalau kita isi lebih banyak makin tinggi udara yang di sini semakin sedikit sehingga udara itu pas ke kompres akan lebih keras kalau dikurangin satu dia bunyi-bunyi kedua shocknya akan terasa lebih empuk tapi kalau misalnya kurang tapi dia bunyi krok-krokkan gitu itu itu enggak akan bener sih soknya karena jadi damping alias redaman ya karena redaman tuh ada dua ada ribon sama ada kompresi kalau ribon itu pas lagi manjang jadi pas dia sih sokin lagi manjangin itu harus ada laju penahan dan kalau kompresi pas lagi mekan kalau misalnya olinya kurang jadi ngaco jadi kayak ada kosongnya jadi sebisa mungkin nanti kalau misalnya udah isi gini ini sama kita di dipamping dulu dengan tujuan ngeluarin udara yang di bagian bottom di bagian bawah ini di bottomnya ya kita kocok-kocok begini terus sekali kita tahan kita kita paksa biar si olinya masuk ke bagian bottom dengan ditekan maksimal blok balik kayak gini 25 kali udah cukup kok nah jadi tadi kompresi itu pas ke bawah sedangkan ribon itu pas balik lagi ke atas ini harus ditahan jadi semakin kalau olinya semakin encer kita baliknya lagi makin cepat semakin kental baliknya makin lambat setelah ini kita pasang kembali si fork ya fork si pernya ya ini masih ada oli bekas yang tadi jadi kita bersih dulu biar eh jumlah olinya nggak nambah nambah-nambah pasti ada nambah salah kalau misalnya enggak kita keringin tuh nih masih baru banget sampai elap pun enggak ada kotor sama sekali kalau ini kalau ini shocknya udah pernah dipakai wajib dibersihin semuanya mau dibersihin pakai brakelin kalau saya lebih sedang pakai brakelin ya atau misalnya mau pakai bensin bolehlah asal hindari karet-karetan nih kita tinggal pasang terus kita pasang si pemanjangnya bagian atasnya lalu for capnya penutup atasnya kita pasang lagi setelah dipasang begini karena si KLX itu dia pakai karet karetnya kita pasang sebagai dust cover kaya di sini enggak ada das covernya ya digantinya sama karet begini dan memang udah include sama fork ini pas kita beli udah sama karetnya udah sama segala sesuatu segitiganya udah sama kita udah dapat komstir yang secukupnya komstirnya dikasih satu enggak atas bawah cuman dikasih bawahnya doang atasnya enggak dikasih ini enggak akan saya kencangin dulu karena nanti pas udah segitiganya kepasang baru nanti kita atur sih karet ini biar paling tinggi posisinya sekarang dampaknya setelah kita oprek kayak begitu satu pas setelah ketekan balik ke atas dia enggak akan ke judul seperti penyakit biasanya dengan penyakit tadi si per yang ini kecil banget ini per jelek banget lah pokoknya terus udah gitu nah ini ribon agak cepat nih dibanding sebelumnya dengan tujuan biar saat kita ngantem lubang-lubang dia respon lebih cepat dan lebih enak sekarang kita tinggal pasangin ke kemotornya wudududuh ya oke Wow gede-gede juga ini mesin bakal berat sepertinya kan ini mesin sepertinya cukup berat tapi ya yang berat ini mesin akan kita diemin dalam keadaan stok atau keadaan standar cuman kita akan cek kondisi kopling terus mungkin ini saya belum tahu mungkin kita perlu buka headnya buat ngecek kondisi di dalam tapi kita lihat nanti karena ini mesin dicabut biar kecabut dulu udah gitu kita akan main lu ke kaki-kaki jadi biar kita jadi rolling sasis dulu kalau untuk arm kali ini saya pakai punya kayak like es nih ya jadi biar enggak terlalu terlalu panjang kalau waktu kemarin itu kan di ninja pakai yang kayak 140 extended jadi panjang banget build ini kenapa saya pakai arm swing arm yang murah ini biar secara rolling sasisnya enggak mahal kalau kemarin kita bicara yang ninja di epe di versi pertama bikin trail itu kan cukup mahal ini saya lagi mau bikin yang lebih budget friendly biar lebih murah lah intinya lebih murah kita lihat seperti apa Oke ini kayaknya sekarang ini sasisnya udah di sini kita akan rakit shocknya dari mulai dari kita masang segitiga tapi sebelum kita masang segitiga kita harus rakit dulu bagian racer atau racer tuh bagian dukan bering komstir ya jadi pasang atas dan bawahnya ini sedikit paksaan paksa pukul-pukulan karena eh ini di rumah jadi nggak bisa ngepres karena nggak punya alat presnya tapi entahlah dari situ setelah semua terpasang ada poin-poin juga yang memang harus di segitiga bawaan si paket murah meriah itu karena cetakannya kurang bagus ini berikutnya nih ini ada-ada titik cetakannya tiga nih ini kalau dilihat lebih tinggi dibanding bagian ini tengahnya kalau dipasang nanti ngegedug kemurnya jadi ini harus dibuang dulu titik-titik cetak itu semasuk ini 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 tapi yang ini penting banget nih ini harus dibuang nih jadi dipahat tinggal ya ya pahat go soalnya gurindanya nggak ada di sini jadi dipahat langsung beres satu dua tinggal yang ini jadi dirapiin nah setelah semua dirapiin sekarang bagian kita merakit nggak sangat merakit ini di bagian bawahnya ini kan ada seal terus di sini ada bearingnya dan bearingnya tuh tidak ada grease sama sekali jadi kita harus kasih grease kasih grease nya nggak perlu banyak banget yang penting cukup salah satunya itu kita masukin ke bagian bawah sini kita kasih tapi yang lebih penting itu sebenarnya adalah di bagian bearingnya itu sendiri jadi kita ambil grisnya seperti ini terus di bagian bearingnya sebenarnya sih enaknya kalau bearingnya belum pasang ya tapi karena bearingnya sudah terpasang dan nggak bisa dicopot jadi kita main-mainin gini aja biar si bearingnya keisi sama grease nyawanya disini soalnya untuk mengurangi gesekan ya cukup seginilah nggak usah terlalu crazy banget sebenarnya dari situ kita siapin bearing atasnya bentuknya sama persis ukurannya juga sama racernya udah kita isi bagian atasnya yang penting ada jangan sampai kering dan di bagian bearing sininya juga sama persis sama dengan yang bawah secara ukuran sama nah bearing komstir di motor-motor trail terlalu 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 bentuknya seperti ini yang bentuknya cone dia lebih kuat ini tuh sama dengan kayak misalnya di bearing roda mobil nih ya bentuknya seperti ini nanti dipasang di sini setelah itu beri si segitiganya bagian bawah dan atas kita siapin mur murk ini murk ini sebenarnya kuncinya ada sama saya saya belum sempat investasi untuk beli sampai hari ini jadi eh terlah harganya agak-agak enggak mahal sih cuman harusnya pindah terpisah ya intinya kita pasang begini terus nanti harus kita kencangin dulu mencanginnya sebenarnya ada kuncinya juga cuman yaitu nantilah saya harus beli kayaknya itu biar lebih lebih sip ya dan sebenarnya enggak perlu kencang-kencang amat sih tadi sempat udah dipres sama sama saya dan Gagan jadi udah lumayan oke jadi kita main PNP paksa-paksa pakai obeng dikit sampai dirasain jangan sampai ini nanti jadi keras kalau digoyang-goyang masih keras berarti eh jadi lebih keras berarti ke terlalu kenceng si murnya ini Hai sepertinya cukup sih segitu Nah lu karena ringnya nggak ada jadi ini saya ada ring pengunci pengunci untuk beginian ya dipotongin ujung-ujungnya jadi kita akan pakai ini untuk sebagai penahan baru segitiga atasnya kita asal pasang nih yang tadi kan begini ya yang tadi kita pukul-pukul nih yang bakal ngeganggu sekarang sudah udah hilang udah nggak ada karena gurindanya juga lagi nggak ada ceritanya tuh lalu murid kita pasang tapi ini nggak usah kita kencangin dulu karena kita harus pasang dulu si shock nah ini dia shocknya shocknya kita pasang bagian bawah di bawahnya masih ya build overall barang ini sih ya biasa aja ya enggak enggak gimana-gimana tapi ya udah oke lah nah saat masang begini saya sukanya si ujung tutup botol apa tutup shocknya agak keluar sedikit di sini kita kencangin satu nah yang kedua ini harus sedikit diperhatikan Bob sorry Bob eh tahanin Bob belakangnya agak mulai miring yang bagian sebelahnya ini harus kita ukur kencangin dulu sambil yang ini yang sebelah kanan kita pasang Hai di sini kita harus ukur si shocknya barang-barang ini saya belinya semuanya ori kalau dihitung-hitung jumlahnya beli baut-baut dan lain sebagainya lebih mahal dibanding shock ini sebenarnya nah ini kita pastikan keduanya ini levelnya sama di bagian bawah nih ya jadi si baut AC kita masukin terus kita pas kita pasiin ini jangan sampai kita harus maksa masuknya kalau masih maksa berarti kurang-kurang naik kita geser-geser sampai dia masuknya gampang nah ini masuknya jadi habis masuk lurus tanpa ada pergerakan bagian bottomnya jadi ini bener-bener lurus jangan sampai salah satunya itu lebih atas atau lebih rendah kalau di atas di bagian sininya beda enggak papa biarin aja yang penting bawahnya lurus itu yang menandakan bahwa posisi asnya enak-enak enak lurus jadi enggak ada cerita ntar shocknya kayak serasa berat sebelah keras sebelah gitu seberpengaruh itu kah lumayan baru nih triple-claim bagian atasnya terakhir kita kencangin dulu yang baut gede ini nah setelah kenceng kita cek lagi tadi belok-beloknya aman baru baut triple klaim atas ini kita kunci ini tadi sempat saya masukin beberapa dratul tadi ya jadi kalau pakai impact atau power tools harus begitu jangan sekaligus sekarang ini kamu tadi belum di dipasin ini ya ini si bagian kondomnya ini kita pas pasin ini kita tarik ini kan jadi dia posisi paling panjang ya baru kita kencangin sip nanti biar gak gampang lepas kalau mau temen-temen di sini juga bisa dikasih kabel tis tapi saya seneng biar bisa buka pasang jadi kelihatan pas nyuci dan lain sebagainya ini bisa kita kita bahasa sunanya disingsatin ini lagi ke atas dinaikin biar kelihatan kalau ada bocor atau ada kotoran bisa kita bersihin udah kelihatan ganteng sekarang kita pasang ban depan banyak mana ban depannya ini pakai GMX bearing-bearingnya udah dipasang cuman kita belum pasang sil ini sil roda nasi roda ini juga untuk bagian sini bagian bibir-bibirnya harus kita kasih tempet atau gris sama halnya dengan kayak tadi sil yang di bagian itu shock ya itu dikasih gris ya ini bos bosnya kita cek satu persatu karena saya enggak hafal part numbernya jadi harus kita cek kalau beli 12 sih enggak mahal cuman pas kalau kita beli banyak tuh jajannya Aduh Duh 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 kita pasang dulu sekalian kita ngecek karena udah kepasang ini kita pasangnya enggak akan dipatenin dulu karena pada dasarnya nanti kita pas nyeting rem segala rupa ini offset di si ban ini harus kita benerin kalau misalnya teman-teman lihat juga ini posisinya ban lebih ke sini dibanding ke sana dengan catatan ini karena kita enggak pakai spirometer jadi bos yang sebelah kanan ini biasanya ada spirometer yang nahan di sebelah sini nggak ada Nah itu nanti sekalian kita nyiapin kalipernya karena kalipernya belum ada sekarang kita lari ke bagian belakang ini motornya kita putriin Bob itunya kita pindahin hey weiss motornya udah jadi nah sekarang kita pasang si arm arm ini armori KLX ya jadi harusnya ini ini plek banget masangnya ini unit racknya kita pakai punyanya punya KLX 140 cuman campur-campur ntar saya kasih lihat ya kalau pemasangan sih pada dasarnya ini harusnya sih hampir paksain-paksa dikitnya sungai arm udah kepasang baut ini masangnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri jadi tadi sedikit paksain-paksa karena sasisnya custom custom nggak jelas sekarang kita tinggal kencangin dan kalau kita lihat ini sih bautnya itu di dalam jadi dia aman nggak nggak akan kena ke sepatu kita ya setelah kencang ini pastiin si swing armnya nih posisinya nggak ada gangguan sama sekali lancar kayak begini berarti ini sudah oke dan nih bautnya emur sebelah sini bagian bautnya nggak nongol sama sebelah situnya jadi enggak akan kena ke sepatu kita kalau kena ke celana lain sebagainya sekarang kita bagian rakit bagian unit racknya ini unit racknya bagian bawahnya ini kita pakai punya originalnya KLX 140 terus kalau untuk si segitiganya karena Hai ngejar murah sama kayak yang dininja kita pakai yang punya lokalan ya kita bikin ya ini baut kalau baut yang original tuh ujung ujung bagian sebelah sininya tuh nggak ada nggak ada kepalanya jadi kita pasang kita pasang dulu bagian ini jadi kalau mendekin atau dingin motor tuh ini ini sebenarnya yang dirubah ya Pak dipanjangin biar pendek jadi kita pasangnya begini harusnya dari sebelah kiri tapi ya kita pasangnya begini terus ini sih segitiganya sih ini nih kita cek dulu nih bagian dalamnya nih bagian dalamnya ini biasanya suka belum ada gris karena ini masih baru ya jadi kita kasih gris karena soalnya di dalam sini ada bering bambu kalau nggak ada gris umurnya sangat pendek ini shock breakernya kita pakai GSS DTG nih jadi dipasang dulu biar nanti ketahuan arahnya kalau kebalik soalnya repot bongkar pasang lagi jadi ini shocknya kita masukin dulu ke bagian bawah ini kebalik jadi murnya itu harus di bagian sebelah kanan Oke itu atas masuk nah sekarang ini nah bagian untuk si shocknya ntar pegang dulu kita lihat dulu ini ini karena kalau misalnya kita pasangnya salah posisinya si shock ini jadi aneh jadi kalau kita lihat dulu posisinya ini sekarang ini tinggal ngecengin semuanya nih udah saya pasang baut-bautnya untuk ini tracknya Nah kalau bisa ini pasti ada longgarnya saya seneng tuh diangkat dulu ke atas karena ini bagian roda belakang itu pasti lebih ketekan kan jadi tekan ke atas baru kita kencangin untuk semuanya nih semuanya ya Nah jadi dia minim gerakan udah kencang sekarang sekalian tadi pakai impact kita cek ini Oh klik udah kenceng Oke udah kencang sekarang kita bagian pasang ke bagian roda belakang tapi kalau teman-teman lihat ini kondisinya ya begitulah saya siapin dulu saya geser motornya biar kelihatan nah ini kebetulan saya dapat aramnya tuh pakai setelan karena tanya kayak begini dia apa ya lumunium gitu kayaknya sih ya sedangkan kalau beli agaknya lumayan ya ini bentuk aslinya originalnya besi kayak gini cuman beli itu nggak bisa hanya bagian ininya aja yang saya cari tuh jadi lengkap dengan dudukan tutup belakangnya sama cover samping ininya cuman karena tadi saya kira yang saya butuhnya sebelah jadi saya beli sebelah tapi kalau pas dilihat sama teman-teman saya juga ngeliat nih bagian setelannya ini patah jadi nggak bisa masuk ke dalam jadi ntar ini 100 berapa ribu lah ya kayak gini jadi ntar mungkin yusul kita pasang aja dulu yang ada dan karena ini si armnya ini pernah udah lama bekasnya saya dapatnya udah agak kecepit-cepit jadi ini harus sedikit paksa dan paksa dan nyebelin ya kalau kita beli ini mur setelannya tuh nggak dapat ini dudukan aslinya kayak begini aluminium gitu yang saya dapat ini ya kayak begini wow sasisnya geser kayak ganti saya sementara pakai mur 12 dua biji buat penyetelannya tinggal dipasangin aja sih begini ini nanti pasti kita bongkar lagi karena belum selesai masih banyak-banyak barang-barang yang harus di siapin kayak rem dan lain sebagainya intinya sih biar keliatan kayak rolling sasis dulu aja hari ini tuh setelah diperhatiin Dan tadi sepertinya bagian yang ini juga udah repot lah. Jadi sama saya ini dipasangin semua barang-barangnya yang ori yang baru. Dan yang sebelah kiri pun nanti harus diganti sama yang baru. Karena yang ini kayaknya setelannya udah habis segini. Gak bisa lebih dalam lagi. Jadi kita pasang lakadarnya dulu begini deh. Karena pasti dibongkar lagi. Karena belum selesai liatin aja nih. Wuh, setelannya jauh banget. Tapi kalau misalnya kita main memang kalau rantai yang lebih belakang lebih susah ngangkat ya. Bodi depan gitu. Jadi lebih menyenangkan lah. Sekarang kita pasang ban ya. Oh, ada yang lupa mana ini. Nah, ini bracket untuk si rem. Pas? Oke, pas. Perjalanan kita masih panjang sepertinya. Dan jatuh dia. Oke, ini jadi sekarang tinggal kita kencengin dulu seadanya. Sambil nunggu pekerjaan berikutnya. Mengingat ini adalah arm ya. Ini arm punya KLXS. Jadi, ini kita paksain pakai 18 karena pada dasarnya ini motor sasisnya tuh KX85 punya. Jadi biar dia kecil. Dan memang peruntukannya sebenarnya buat anak saya pakai sih. Tapi buat saya pakai juga buat lucu-lucuan lah intinya ya. Jadi nanti ada beberapa modifikasi yang harus kita pakai. Overall, ini udah kepasang. Nanti belum pasang stang. Bagian bawah udah, kita pasang stang biar kelihatan kayak rolling sasis. Jadi stang yang akan saya pakai itu adalah stangnya DTDR. Dia fat bar. Warnanya gold karena saya punyanya warna gold. Begitu cacat lagi sih stangnya. Karena kemarin saya bawa dari studio ke sini. Sempat jatuh. Iya, ada baret-baret. Tapi baret-baretnya di bagian bawah aman lah ya. Tapi ini nggak bisa langsung dipasang di dudukan bawaan punyanya shock-nya KLX. Jadi kita harus pakai razor untuk fat bar. Banyak yang jualan. Kalau ini saya pakai judulnya protaper-protaperan. Asli juga kagak. Tapi di ninja, dipasang hasilnya baik-baik aja. Jadi ini kita akan aplikasiin dulu. Ke si dudukannya. Ini untuk aplikasinya. Bagian yang sini. Ini mau teman-teman pasangnya keluar begini atau ke dalam, bebas sih. Tapi kalau saya lebih senangnya ke arah keluar begini. Jadi dia lebih nonjol keluar ya. Jadi kita pasang ini. Dan habis itu baru kita bisa pasang si stangnya. Ini kalau dilihat sih sepintas kayak agak miring. Tapi no problem. Karena pas nanti stangnya kita pasang. Dia akan mengikuti lurus. Harusnya. Sekalian ini mokap. Tapi sebenarnya nanti pas ngencengin sebenar-benarnya sih. Nanti pas kalau semua parts kepasang. Jadi biar sekalian buat posisi handlingnya. Sudah kita dapetin di posisi yang kita inginin. Jangan sampai ini udah dikencengin, udah pas-pasin. Nanti bongkar pasang-bongkar pasang. Jadi ini sekedar mokap si rolling sasisnya. Sekalian kita lihat biar kelihatan cakep aja dulu. Kelihatan kayak motor. Kita bawa keluar yuk kita lihat. Cakep gak sih? Inilah rolling sasisnya. Kalau dilihat ini agak lucu. Entah ini shock breakernya kepanjangan atau kayak gimana gitu. Dan emang maksain pelk 18 ke KLX S. Jadi nanti ada beberapa perubahan yang harus kita ubah. Tapi ini ban belakang depan pakai GMX. Shock depannya kita yang pakai yang murah meriah tadi. Ini pakai shock breakernya KLX 150 yang YSS. Dengan bodi yang kita pakai ini nanti adalah bodi KX85 yang jaman dulu ya. Dan memang dulu pernah saya pasang di motor yang mesin ninja. Sampai sini dulu nanti di video berikutnya kita akan mulai ngoprek mesin. Dan mempersiapkan rem dan lain sebagainya. Jadi ini adalah video yang berkelanjutan. Ini part 1 dari beberapa part. Gak tau. Mudah-mudahan cuma bisa 3 part atau 4 part. Biar cepat selesai. Abis itu kita coba ke lapangan. Kalau ada masukan atau kritikan membangun. Tolong kasih tau di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk informasi lainnya. Bye-bye.